Untuk memantau keberadaan orang asing, kantor imigrasi kelas 1 Bandung membentuk tim PORA atau tim pengawasan orang asing tingkat kecamatan di kota Bandung dan kota Cimahi. Tim PORA terdiri dari seluruh instansi usur kecamatan, polisi serta TNI yang bekerja mengawasi kegiatan orang asing di wilayahnya. Pembentukan tim PORA atau tim pengawasan orang asing dilakukan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui kantor imigrasi kelas 1 Bandung dengan pemerintah kota Bandung dan kota Cimahi. Keberadaan orang asing di era globalisasi ini tidak bisa dimungkiri. Berbagai profesi yang dimiliki orang asing menjadi salah satu alasan mereka tinggal dan menetap di kota Bandung dan Cimahi. Saat ini ada sekitar 6.000 orang asing yang menetap di wilayah Bandung dan Cimahi, baik pemegang kitas atau kartu identitas sementara maupun kitab atau kartu identitas tetap. Maka keberadaannya harus tetap diawasi. Tim PORA ini menjadi sinergitas antara intansi kecamatan, polisi, dan TNI bersama imigrasi dibawakan wilkum HAM Jawa Barat. Kerjasama ini tujuannya untuk menjaga keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya masing-masing. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel, sangat mengapresiasi pembentukan Tim PORA ini, di mana Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisatawan asing, serta para tenaga ahli asing maupun para penanam modal. justru ini merupakan bentukan yang dilaksanakan setelah kolaborasi antara dari Kementerian Tundak HAM, dan Kementerian Tundak HAM, dan Kementerian Tundak HAM, dan TNI bersih, dan TNI bersih, dan TNI bersih. Nah tentu kami sebagai pemerintah daerah yang punya wilayah sangat-sangat menentukan segera ya bagaimana singkat keamanan dan nyamanan tentang hal yang didampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari orang asing ini. Apa sih yang sebenarnya kita lakukan di dalam melakukan pengawasan orang asing supaya tidak nanti beda-beda terjemah. Nah jadi kalau beda-beda terjemahkan ini sering bikin gaduh. Nah dengan adanya pembentukan tim kora dan perusiannya hari ini, acara hari ini betul-betul akan membagi semua pengetahuan. Saat ini kota Bandung dan Cimahi terdapat sekitar 6.000 lebih orang asing yang tinggal tetap maupun sementara. Sedangkan jumlah wisatawan asing per bulannya lebih dari 10.000 orang. Dengan data tersebut, maka keberadaan orang asing menjadi perhatian dan perlu pengawasan dari kewilayahan.